Dan kita harus fokus pada solusi Bukan membungkam oposisi Siapa yang merasa hebat? Apakah pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang BPJS yang jelas-jelas Ditolak oleh MA itu Bukan tindakan merasa hebat? Apakah tindakan pemerintah mensahkan Undang-undang Ciptaker Padahal revisinya belum selesai Tidak bisa dikatakan juga merasa hebat Kemudian menangkap dan menuduh Orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah Bukankah itu Tindakan yang merasa hebat? Bahkan bintang Emon pun sampai dituduh narkoba Kalau yang merasa hebat itu ada Pak Abu Janda Yang kerjaannya menghina Menghujat ulama Melecehkan Tidak diberikan sanksi apapun Saya kira Dia semakin merasa hebat Ini si regar yang terus-menerus bebas Berbicara kesana-kesini Menuduh sana-sini Kasus hukumnya pun tidak diselesaikan Bagaimana seorang Nikita Mirzani Yang menghina kalangannya pengkritisi pemerintah Bahkan dijagain oleh polisi Dia jelas merasa hebat dong Lantas siapa yang merasa hebat hari ini Di negeri ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar yang menarik hari ini Ini dari indozone.id Tapi saya kira di berbagai media mainstream Juga dimuat berita yang sama Judulnya Menagfahrologi.2 Tidak boleh ada kelompok yang merasa hebat Tidak boleh ada kelompok yang merasa hebat Ya setuju Pak Dan bahkan pemerintah pun tidak boleh merasa hebat Bahkan manusia secara umum sekalipun Tidak boleh ada yang merasa hebat Karena tidak ada yang hebat Allah subhanahu wa ta'ala yang hebat itu Ya kan Pak Setuju ya Pasti dong Mesti Indozone.id Menteri Agama Menagfahrologi menegaskan Bahwa Indonesia adalah negara yang berbineka Maka hal itu patut disyukuri Dengan cara saling menghargai perbedaan dan keragaman Bukan saling celah Apalagi unjuk kekuatan Mari bersyukur atas kebinekaan kita Dan merawatnya dengan penuh kebahagiaan dan sukacita Indonesia milik kita Tidak boleh ada kelompok yang merasa hebat Lalu unjuk kekuatan dengan tidak menghormati aturan yang ada Ucapnya dalam keterangan tertulis Selasa 17 November 2020 Berarti di hari yang sama ketika video ini dibuat Disini Fahru Roji tidak menyebutkan siapa yang Unjuk kekuatan Tapi pada dasarnya sih saya setuju Ini misalkan Kampanyenya Kibran di Solo Dan Bobby di Medan Itu mereka unjuk kekuatan Ribuan orang Datang di kampanyenya Mulai dari Pendaftaran ke KPU Tempoh hari Dan di berbagai event berikutnya Itu selalu dipenuhi Tumpah ruah Tanpa jaga jarak Melanggar protokol COVID-19 Dan mereka Sedang unjuk kekuatan bahwa Pendukung Gibran Banyak Pendukung Bobby Banyak Ini barangkali yang dimaksud oleh Menteri Agama Walaupun Ini juga menjadi pertanyaan Dalam konteks apa Pak Menak ini bicara Tentang menjaga Kebenekaan Tentang Tidak bolehnya unjuk kekuatan Dalam kapasitas Sebagai Menteri Agama Atau yang lebih tepat Bicara ini Menko Polhukam Menteri Pertahanan Lucu juga ya Ini Pak Menak ini Kalau bicara Out of capacity Dalam hal apa Beliau berbicara Tidak jelas juga Ini bukan gaya Masyarakat Indonesia Dan bisa merusak Seni kehidupan berbangsa Mari tunjukkan Ahlak mulia Yang diajarkan Setiap agama Sambung Sambung Fahru Roji Oke Masuknya ya Ke urusan agama Ya betul Semua agama Mengedepankan Kemuliaan Ahlak Maka Itu pula Yang Diusung oleh Habib Rizik Saat pulang ke Indonesia Ya revolusi ahlak Dan Kalau Yang dimaksud Unjuk kekuatan itu Adalah Masa yang Begitu banyak Jutaan yang Menjemput Habib Rizik Itu dianggap sebagai Unjuk kekuatan Saya kira Anda Salah paham Saya kira Mestinya Kalau Menteri Agama Menteri Agama kan Memahami Bagaimana Seluk-beluk Psikologi Umat Muslim Terutama Pada Habaibnya Pada Ulamanya Pada Ustadznya Bagaimana Kecintaannya Apalagi ini Kepada Keturunan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Bahkan Islam jelas Mengajarkan Bagaimana Kita harus Mencintai Dan Rasa Cintanya Itu kan Tertahan Tiga tahun Dan Begitu Datang Umat Ingin Menjamutnya Jadi Saya kira Salah Kalau disebut Unjuk kekuatan Pak Menaj Atau Barangkali Anda Melihatnya Dari sudut Pandang Yang lain Nah Saya kira Kalau begitu Maka Silahkan Diungkapkan Curhatannya Silahkan Diungkapkan Apa yang ada Di isi pikiran Bapak Ia pun Mengatakan Semua agama Di Indonesia Tidak Mengajarkan Gaya-gaya Yang arogan Dan unjuk Kekuatan Melainkan Mengajarkan Kesantunan Dan ahlak Terpuji Menjadi Pemimpin Adalah Amanah Dan Tidak Seharusnya Melakukan Tindakan Provokatif Pada Dasarnya Semua Hal-hal Yang Dari Tadi Disampaikan Oleh Fahruroji Itu Hal-hal Yang Sifatnya Normatif Hal-hal Yang Sifatnya Tekstual Dan Semua Pun Saya kira Sudah Sangat Memahami Rakyat Jilatah Pun Sangat Paham Apa Yang Dimaksud Oleh Bapak Sampaikan Secara Spesifik Sehingga Bisa Diukur Sehingga Bisa Dilihat Nanti Realitasnya Seperti Apa Jangan Juga Berbicara Di ranah Yang Abu-abu Sehingga Itu Menjadi Multi Dengan Tangan Menjaga NKRI Dan Kebinekaan Indonesia Ya Saya Jelas Melihat Bahwa Kalau Dalam Konteks Habib Rizik Ini Menarik Itu Bahwa Ternyata Dukungan Bukan Hanya Dari FPI Tapi Dari Umat Islam Berbagai Elemen Dari Muhammadiyah Dari NU Dari Persis Dari Yang Lain Lain Dan Juga Bukan Hanya Dari Umat Muslim Tapi Juga Dari Umat Non Muslim Kita Lihat Ada Aktivis Buruh Yud Kalau Nggak Salah Namanya Itu Sampai Datang Langsung Kepetaburan Ingin Mengungkapkan Rasa Sayang Dan Cintanya Kepada Habib Rizik Radu Dan Dukungannya Dan Kita Lihat Ruki Gerung Dan Banyak Juga Ini Bukan Persalahan Eksklusif Kelompok Tersebut Tapi Juga Sudah Menjadi Inklusif Terbuka Dukungan Datang Dari Mana Mana Nah Jadi Yang Merasa Hebat Itu Siapa Ini Harus Diperjelas Juga Menurutnya Seberapapun Besar Jumlah Anggota Organisasi Di Negeri Ini Tidak Lebih Besar Dari Jumlah Penduduk Indonesia Kalau Ada Organisasi Yang Memiliki Anggota Hingga Satu Juta Misalnya Masih Ada Banyak Organisasi Lain Yang Anggotanya Juga Tidak Kalah Banyak Upaya Membanding Bandingkan Dari Yang Dituliskan Oleh Pak Menak Ini Tentu Ini Mengajak Kita Untuk Kemudian Berpikir Organisasi Tandingannya Apa Kan Ini Bukan Tanding Tandingan Ini Ungkapan Kecintaan Apa Pak Menak Membandingkannya Dengan Pro Joh Saya Tidak Tahu Juga Jumlahnya Berapa Jumlah Yang Ada Bukan Untuk Unjuk Kekuatan Tapi Untuk Dioptimalkan Dalam Meneguhkan Cinta Kedamaian Dan Ketenangan Dalam NKRI Ini Terang Pak Kalau Kembali Lagi Ini Saya Berasumsi Saja Kalau Yang Bapak Maksud Kelompoknya Habib Rizik Dan Kawan Kawan Maka Tentu Rakyat Di bawah Pun Melihat Bahwa Apa Yang Beliau Lakukan Apa Yang Beliau Perbuat Dengan Kedatangannya Ke Indonesia Tentu Dengan Rasa Cinta Damai Kalau Tidak Kalau Punya Niat Buruk Kalau Ingin Mengganggu Ketenangan Itu Dengan Mudah Bandara Dikuasai Kemarin Itu Sudah Penuh Sesak Oleh Umat Tapi Tidak Semuanya Dilakukan Dengan Tertib Dengan Rapi Ada Beberapa Barang Yang Rosak Di Bandara Ya Itu Logika Logika Saja Orang Berdesak Desakan Tersenggol Atau Bagaimana Biasa Itu Dimana Mana Juga Begitu Itu Resiko Itu Resiko Fasilitas Publik Bandara Pun Ternyata Menyatakan Tidak Ada Masalah Ini Hanya Kerusakan Kecil Jadi Janganlah Dibesar-besarkan Ke hal-hal Yang Tidak Kontekstual Jangan Teriakan Hal-hal Yang Memicu Sentimen Keagamaan Dan Pemahaman Agama Mari Kedepankan Keteladanan Untuk Tegaskan Persatuan Tandas Yang Dimunculkan Oleh HB Berjik Sihab Saya Kira Adalah Sebuah Upaya Untuk Melakukan Rekonsiliasi Karena Kalau Pemerintah Menyadari Adanya Perbedaan Pendapat Adanya Perbedaan Prinsip Dalam Pengelolaan Negara Maka Dibutuhkan Duduk Bersama Untuk Melihat Memandang Dalam Sudut Pandang Yang Sama Andai Pun Terjadi Ketidaksepakatan Ya itu Harus Sepakat Tulus Sepakat Untuk Tidak Sepakat Kan Itu Yang Disebut Dengan Berdialog Tapi Kalau Belum Apa-apa Kemudian Saling Menuduh Saling Menganggap Unjuk Kekuatan Nah Justru Justru Ini Kalimat-kalimat Ini Yang Saya Kira Memicu Memicu Pergerakan Dari Bawah Karena Ini Bukan Kali Pertama Pak Menak Melakukan Menyampaikan Hal-hal Yang Kontroversial Di Masyarakat Kita Masih Ingat Sejak Digitalnya Juga Banyak Dan Kapasitasnya Pun Saya Kira Jauh Lebih Tepat Kalau Yang Berbicaranya Menteri Pertahanan Men Kopol Hukam Dikaitkan Dengan Agamanya Dipaksakannya Tentu Jelas Ada Dan Justru Harusnya Bapak Merangkul Harusnya Pak Menak Itu Ada Di Ganda Terdepan Untuk Menyambut Habib Rizik Karena Beliau Seorang Yang Fenomenal Karena Beliau Punya Potensi Sangat Besar Untuk Mempengaruhi Umat Dan Harusnya Diganding Oleh Pemerintah Dan Tokoh Umat Diganding Oleh Menteri Agama Kan Cocok Itu Tepat Sekali Tapi Kan Tidak Ada Bapak Tidak Ada Mana Kemarin Jadi Ketika Pak Menak Mengatakan Tidak Boleh Ada Kelompok Yang Merasa Hebat Saya Kira Rakyat Jelata Seperti Kami Boleh Mengajukan Opini Pendapat Bahkan Saran Pada Pemerintah Janganlah Pemerintah Merasa Hebat Di Depan Rakyat Introspeksi Dirilah Evaluasi Dirilah Pemerintah Jangan Mencari Pembenaran Atas Kesalahan Yang Sudah Dibuat Jangan Mencari Kesalahan Di Pihak Lain Untuk Menutupi Kesalahan Yang Ada Di Pihak Pemerintah Ini Kan Tidak Selesai Dan Kita Harus Fokus Pada Solusi Bukan Membungkam Oposisi Siapa Yang Merasa Hebat Apakah Pemerintah Dengan Menerbikan Undang-Undang BPJS Yang Jelas-jelas Ditolak Oleh MA Itu Bukan Tindakan Merasa Hebat Apakah Tindakan Pemerintah Mensahkan Undang-Undang Ciptaker Padahal Revisinya Belum Selesai Tidak Bisa Dikatakan Juga Merasa Hebat Kemudian Menangkap Dan Menuduh Orang-orang Yang Berseberangan Dengan Pemerintah Bukankah Itu Tindakan Yang Merasa Hebat Bahkan Bintang Emon Sampai Dituduh Narkoba Kalau Yang Merasa Hebat Ada Abu Janda Yang Kerjaannya Menghina Menghujat Ulama Melecehkan Tidak Diberikan Sanksi Apapun Saya kira Dia semakin Merasa Hebat Denny Siregar Yang Terus Menerus Bebas Berbicara Kesana Kesini Menuduh Sana Sini Kasus Hukumnya Pun Tidak Diselesaikan Bagaimana Seorang Nikita Mirzani Yang Menghina Kalangannya Pengkritisi Pemerintah Bahkan Dijagain Oleh Polisi Dia Jelas Merasa Hebat Lantas Siapa Yang Merasa Hebat Hari Ini Di Negeri Ini